Pemain Keteruna Liberia, Ronaldo Kuate jadi wajah baru di Tim Nasional U16 Indonesia. Pelatih Bimasakti baru saja merilis 26 nama yang akan mengikuti pengusatan latihan. Tim Nasional U16 Indonesia yang akan berlangsung pada tanggal 16 November hingga dengan 29 November 2020 mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Ronaldo Kuate, putra dari pemain asal Liberia yaitu Roberto Kuate. Ronaldo Kuate merupakan striker jebolan Persib Cimahi dan saat ini bergabung dalam tim Persib U16, di mana ia tampil di Elite Pro Akademi U16 2019 lalu. Bimasakti juga memanggil tiga pemain baru, salah satunya Ronaldo, yang ia harapkan bisa memenuhi kriteria penilaiannya. Ada beberapa pemain baru yang saya panggil pada pengusatan latihan kali ini, karena tentunya ada penilaian tersendiri soal kemampuan mereka di lapangan. Ujar Bimasakti Sang ayah sendiri pernah malang melintang di Liga Indonesia. Klubil Tokuate sempat membela Persibah Bantul, PSCS Cilacap, hingga PSM Yogyakarta. Sudah tak lagi aktif sebagai pemain. Dia juga sempat tercatat sebagai pencetak gol terbanyak di tim PSS Semarang. Tim nasional U16 akan tampil di Piala Asia U16 di Bahrain, yang ditunda hingga tahun 2021 mendatang. Dikabarkan, sang ayah sedang mengurus proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Semoga saja dengan dipanggilnya Ronaldo Kuate, ini bisa menjadi striker yang tajam di lini depan Garuda Muda U16 dan membawa Garuda Muda berprestasi di Piala Asia U16 nantinya. Terima kasih telah menonton!